Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 11 April 2022. Tema Renungan saat telu kita dengan judul, Telah Tiba Saatnya. Telah Tiba Saatnya. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes 12, 23-24. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, Telah Tiba Saatnya. Anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, Ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam sorga, di dalam hidup kami, segala sesuatu telah tiba saatnya. Dan segala sesuatu ada masa dan ada waktunya. Dan biarlah kami boleh menyikapi tentang waktu kehidupan ini dengan baik dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan telah tiba saatnya. Salah seorang anak yang saya bimbing meminta kepada saya, Pak Wendy, tolong belikan tiket dong. Karena salah satu artis idolanya akan datang ke Indonesia. Saya tanya kepada dia berapa tiketnya. Dia sebutkan satu angka. Yang itu angka yang besar untuk anak sekolah. Sekian juta. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Saya tanya kenapa kamu menginginkan untuk bisa mengikuti sebuah konser dari artis yang kamu sukai itu. Karena inilah saatnya. Dia belum tentu datang kembali ke Indonesia. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Menunggu masa-masa bertemu dengan orang yang dipuja, orang yang dicintai, orang yang dikasihi, orang yang diidolakan. Tentu kalau saya penuhi keinginannya, itu sangat membahagiakan dia. Namun dalam banyak pertimbangan akhirnya saya tidak mengizinkan. Karena dana yang ada lebih utama kepada pendidikan, buat sekolah, buat kesehatan, dan buat-buat hal yang jauh lebih penting. Sekalipun buat yang bersangkutan. Itu sangat penting buat dia. Sama seperjalanan yang dikasih Tuhan telah tiba saatnya. Dan berbicara tentang hal yang penting dan tidak penting dan kurang penting. Selingkali terjadi perbedaan antara orang tua dengan anak. Bahkan antara suami dan istri, mertua, mantu, atau siapapun juga. Apa yang dikatakan telah tiba saatnya. Yang mungkin ditunggu-tunggu dan buat dia penting. Namun buat yang lain mungkin tidak penting. Demikian juga buat kita. Yang buat Tuhan penting, mungkin buat kita kurang penting. Yang menurut kita kurang penting, namun buat Tuhan itu sangat penting. Di dalam menjelang Jumat Agung dan Paskah. Di dalam Yohanes yang kita baca, fasal 12. Yesus memberitakan kematiannya. Tetapi Yesus menjawab mereka. Katanya telah tiba saatnya. Anak manusia dimuliakan. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Kematian itu diidentikan dengan perkataan Yesus. Anak manusia dimuliakan. Yesus akan dimuliakan. Kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan. Tapi kematian adalah memasuki sebuah kemuliaan yang sangat agung. Dimana Yesus sudah menjalankan karya keselamatannya. Dari perencanaan, kemudian pelaksanaan. Yesus terlahir, menderita, mati, dibangkitkan. Lalu kemudian naik ke surga dan akan datang yang kedua kali. Dan Yesus berkata, kematian itu telah tiba saatnya. Bahwa anak manusia akan dimuliakan. Memahami kematian, sudut pandang bisa sangat berbeda. Bagi orang tertentu, kematian telah tiba saatnya adalah hal-hal yang bukan pemulihaan. Tapi sebuah kehinaan. Mengapa disebut sebuah kehinaan kematian? Kita yang biasanya tidur di tempat yang bersih, yang rapi. Setelah mati, maka setiap kita masing-masing akan berkubang dalam tanah. Dengan air dan bakteri-bakteri belatung. Dan kita akan habis. Dan tinggal tulang belulang. Apakah itu sebuah kemuliaan? Pada saat kematian hanya berhenti sebagai kematian. Mungkin itu adalah sebuah selesainya kehidupan. Kalau engkau anggap itu sebuah kehinaan. Karena engkau bersatu dengan tanah dan berakhir segala sesuatu. Dan engkau menjadi pribadi yang tidak berdaya. Orang yang sakit berat masih bisa bernafas. Tapi orang meninggal. Segala sesuatunya telah hilang. Namun kacamata tentang telah tiba saatnya. Pada saat Yesus akan mengalami kematian. Memberitakan kematiannya. Yang dikatakan oleh Yesus. Anak manusia dimuliakan. Telah tiba saatnya anak manusia itu dimuliakan. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Mari kita melihat. Apa yang penting menurut kita. Dan apa yang penting menurut Tuhan. Tadkala apa yang penting menurut Tuhan. Juga sama menurut kita. Pentingnya sama. Maka kita sudah sejalan dengan firman Tuhan. Namun tadkala kita menganggap sesuatu yang penting. Dan buat Tuhan kurang penting. Maka kita tidak sejalan dengan Tuhan. Tadkala Tuhan melihat sesuatu yang sangat penting. Dan buat kita itu sangat tidak penting. Maka kita sedang bertolak belakang dengan Tuhan. Sahabat seperjalanan. Kita pahami. Hidup ini segala sesuatu itu akan ada waktunya. Dan prinsip kehidupan apa yang firman Tuhan katakan dalam ayat ke-24. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya jika lo biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati. Ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati. Ia akan menghasilkan banyak buah. Bagaimana kita bisa memahami perumpamaan ini. Biji gandum kalau tidak jatuh dan mati. Ia tetap satu biji saja. Namun jika dia jatuh. Ia akan menghasilkan banyak buah. Tanaman setelah dimasukkan ke dalam tanah. Maka dia akan bertumbuh. Demikian juga orang percaya. Setelah kita mati. Maka tanah kematian bukan terminal akhir kehidupan kita. Tapi perpindahan tempat. Dari dunia yang fana kepada kekekalan di surga sana. Dari dunia yang penuh dengan peneritaan. Penuh dengan kesulitan. Penuh dengan problem. Penuh dengan sakit-penyakit. Masalah ekonomi. Dan ribuan jutaan masalah yang lain. Kita masuk ke dalam sebuah kehidupan. Yang penuh dengan kesuburan. Engkau akan menghasilkan banyak buah. Engkau tidak lagi di tanah tandus dan kering. Tapi engkau ada di dalam aliran air sungai kehidupan. Yang jernih bagaikan kristal yang ada di surga sana. Sehingga kematian adalah pintu menuju kemuliaan. Kematian bukan pintu menuju akhirnya kehidupan. Dan tidak pernah ada hal yang baru setelah kematian. Sahabat seperjalanan telah tiba saatnya. Yesus mengalami waktu telah tiba saatnya kematian. Tiba saatnya mengalami kebangkitan. Setiap kita pun sama sahabat seperjalanan. Segala sesuatu itu pada dasarnya ada waktunya. Dan ada tiba saatnya. Bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah gunakan hidup dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana Yesus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Untuk menyempurnakan, menggenapkan karya keselamatan. Mari kita mengerjakan tugas kehidupan kita. Dalam status apapun. Sebagai anak, sebagai orang tua. Sebagai mantu, sebagai mertua. Sebagai pegawai, sebagai bos. Sebagai siswa, sebagai mahasiswa. Atau kita sebagai pengajar, para pendidik. Sebagai hamba Tuhan, atau sebagai jemaat. Apapun peranmu. Lakukan yang terbaik. Kesulitan-kesulitan yang ada. Telah tiba saatnya. Pada akhirnya, kita akan menikmati sebuah kemuliaan. Dengan melewati proses kematian. Mari sahabat seperjalanan kita berdoa. Bapak yang di dalam surga, terima kasih. Firman Tuhan telah mengajarkan kami. Segala sesuatu akan ada waktunya. Dan telah tiba saatnya. Hambamu berdoa buat yang sakit. Tuhan jaman sembuhkan. Yang menghadapi masalah Tuhan. Dan bukakan jalan. Yang sedang memohon berharap sesuatu kepada Tuhan. Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendakmu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas perhatian Anda. 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 Terima kasih atas perhatian Anda.